Intro Selamat pagi saudara-saudara sekalian Hari ini kita lanjut materi Tentang rantai nilai manajemen hubungan pelanggan Di pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang rantai nilai Kemudian tujuan customer relationship manajemen Tahap utama dari rantai nilai customer relationship manajemen Dan terakhir adalah kondisi pendukung dari rantai nilai CRM itu sendiri Baiklah saudara-saudara sekalian Kita lihat di pertemuan terdahulu Itu kita sudah belajar bagaimana memahami manajemen hubungan pelanggan Di mana menunjukkan adanya berbagai pandangan yang berbeda Tentang manajemen hubungan pelanggan Ada sudut pandang strategis Ada operasional dan analitis Sebagai tambahan Konstituensi berbeda seperti vendor, perangkat keras, dan infrastruktur Konstultan dan perusahaan yang menerapkan CRM itu sendiri Serta pelanggannya Mungkin mempunyai opini yang berbeda Tentang fungsi dan kandungan dari customer relationship manajemen Nah disini kita bisa simpulkan secara sederhana CRM itu sendiri adalah strategi bisnis inti Yang memadukan proses fungsi internal Jaringan eksternal untuk menciptakan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan Untuk mendapatkan keuntungan Pada pertemuan kali ini Akan menyajikan sebuah model yang membawa definisi tersebut sebagai titik tolaknya Model ini memberikan wawasan konferensif Yang mengupas lengkap tentang CRM itu sendiri Rantai nilai CRM menetapkan proses 5 tahap Untuk pengembangan dan penerapan strateginya Masing-masing dari tahap-tahap tersebut Dilaksanakan dengan menggunakan sejumlah alat proses Nanti kita akan lihat apa saja tahap-tahap dari 5 tahapan tadi Secara umum CRM ini bertujuan untuk menyediakan umpan balik yang lebih efektif Dan integrasi yang lebih baik dengan pengendalian return of investment atau ROI Dan membangun perusahaan yang lebih mendalam mengenai konsumen Dan meningkatkan nilai konsumen dari perusahaan Kemudian yang kedua mengoptimalkan profitabilitas perusahaan dengan memperkenalkan dan meningkatkan jumlah pelanggan Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan setiap strategi CRM adalah untuk mengembangkan hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan Beberapa perusahaan melakukannya dengan menghilangkan biaya hubungan tersebut Misalnya dengan mengalihkan pelanggan ke layanan mandiri berbasis website Perusahaan lainnya melakukannya dengan meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari hubungan pelanggan Contohnya dengan menjual produk atau jasa tambahan kepada pelanggan Pengukuran profitabilitas pelanggan artinya bahwa organisasi harus mampu melacak pendapatan dan biaya daripada pelanggan Baik pada tingkat segmen atau tingkat individu Dan kebanyakan perusahaan bisnis dengan bisnis B2B, bisnis to bisnis akan dapat melacak pendapatan pada pelanggan itu sendiri Mari kita lihat beberapa tahapan utama dari rantai nilai CRM yang kita pelajari sekarang Nah model ini mengidentifikasi 5 tahap penting dalam pengembangan dan penerapan strategi CRM Nah secara singkat kita lihat satu persatu Yang pertama analisis portfolio pelanggan Tahap ini melibatkan analisis terhadap basis pelanggan secara aktual Dan potensial untuk mengidentifikasi pelanggan mana yang ingin dilayani di masa yang akan datang Secara strategis daftar teratas akan menjadi pelanggan yang signifikan Termasuk mereka yang akan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang Yang kedua keintiman pelanggan Pada tahap ini dapat dikenali identitasnya, riwayat, tuntutannya, harapan, dan pilihan pelanggan Itu apa saja Kemudian yang tahapan yang ketiga Pengembangan jaringan Untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengelola hubungan dengan anggota jaringan dalam perusahaan Hal ini termasuk organisasi-organisasi dan orang-orang yang berkontribusi Pada penciptaan dan penyampaian proporsi nilai untuk pelanggan terpilih Jaringan dapat mencakup anggota dari luar Seperti supplier, mitra, pemilik, atau investor, dan juga pihak internal yang penting Yaitu pegawai Kemudian kita lihat tahapan yang keempat Pengembangan proporsi nilai Tahap ini melibatkan pengidentifikasian sumber nilai bagi pelanggan Dan penciptaan suatu proporsi dan pengalaman yang memenuhi kebutuhan harapan dari pilihan mereka Kemudian yang kelima Mengelola siklus hidup pelanggan Siklus hidup pelanggan adalah perjalanan pelanggan dari satu suspek menjadi pendukung Pengelolaan siklus hidup ini juga membutuhkan perhatian pada proses dan strukturnya Dari sisi proses, bagaimana perusahaan mulai mengerjakan proses-proses penting Dari penguasaan perawatan dan pengembangan pelanggan Serta bagaimana perusahaan akan mengukur kinerja dari strategi CRM-nya Kemudian untuk struktur Bagaimana perusahaan akan mengorganisasi dirinya untuk mengelola hubungan pelanggan Nah, kelima tahapan utama dari rantai nilai CRM ini Mewakili tiga fase utama dari CRM Yakni analisis, pengembangan sumber daya, dan penerapan Mari kita lanjut melihat yang berikutnya adalah Kondisi pendukung rantai nilai terhadap customer relationship management Nah, kita lihat yang pertama adalah pimpinan dan budaya Baik pimpinan maupun budaya organisasi dapat mempengaruhi hasil strategi dari CRM Pimpinan sangat penting bagi keberhasilan penerapan CRM karena beberapa alasan Pimpinan memutuskan apakah CRM difokuskan pada tujuan strategis, operasional, atau analisis Pada tingkat CRM strategis, pimpinan diperlukan untuk menetapkan Apakah orientasi pasar, pelanggan, penjualan produk, atau orientasi produksi Akan membimbing perusahaan di masa mendatang Orientasi bisnis yang berbeda-beda sangat memungkinkan Sangat mungkin mempunyai orientasi pemahaman atau penjualan yang berbeda-beda juga Dari orientasi produk atau produksi tadi Misi, visi, dan nilai dari sebuah organisasi Akan diperoleh dari atau tercermin pada orientasi bisnis yang diadopsi Contoh, ini contoh Misi yang ada perusahaan yang menyatakan begini Untuk menjadi rantai department store yang terbaik dan paling menyenangkan di kota ND Atau kabupaten ND Dengan memenuhi kebutuhan pelanggan secara unik dan teratikal Sekaligus memaksimalkan efisiensi operasional Nah, itu contoh misi sederhana Di mana misi ini jelas mengidentifikasi beberapa hal Seperti kelompok strategis di tempat organisasi beroperasi Yakni department store Kemudian orientasi bisnisnya yang berorientasi pada pelanggan Dan memenuhi kebutuhan pelanggan Kemudian yang berikutnya produknya Yakni pengalaman belanja yang unik dan teratikal Dan yang keempat adalah nilainya Yakni diferensiasi, kesempurnaan, fokus pelanggan, efisiensi operasional Jadi komitmen ini membentuk dasar dan landasan pemikiran bagi program CRM Mereka akan menentukan siapa yang akan dilayani oleh perusahaan dan bagaimana mereka dilayani Yang berikutnya lagi adalah pimpinan perlu memprioritaskan program CRM Pimpinan akan membantu memprioritaskan proyek CRM Tidak lasing bagi sebuah perusahaan yang akan terlibat dalam sebuah proyek skala besar Secara bersamaan juga menjalankan bisnis sehari-hari Pimpinan juga memberikan pengawasan Seperti yang telah kita lihat bahwa proyek-proyek CRM dapat berlangsung sangat lama Dan melibatkan sejumlah proyek komponen lain Seperti proyek kualitas data, proyek segmentasi pasar, dan proyek otomatisasi penjualan Proyek-proyek itu perlu dijadwal Dijalankan dan dipaduhkan untuk memberi manfaat CRM yang diinginkan Yang berikutnya lagi adalah pimpinan meniadakan sekat-sekat bangunan fungsional Pimpinan ini diperlukan pada keputusan tingkat tinggi Karena proyek-proyek CRM bersifat lintas fungsional Proyek-proyek tersebut dapat melibatkan seluruh departemen IT Pemasaran, penjualan, pelayanan operasi, dan keuangan Banyak proyek juga dimulai dari departemen pemasaran atau penjualan Selanjutnya IT juga atau TI terlibat Karena otomatisasi proses dalam departemen-departemen tersebut Keberhasilan dari proyek CRM terkait dengan keahlian manajemen perubahan perusahaan Manajemen hubungan pelanggan mungkin membutuhkan perubahan dengan jangkauan yang luas Pada budaya, proses, sumber daya, struktur organisasi, teknologi, tujuan, dan pengukuran Serta basis keahlian orang-orang di dalam perusahaan Pimpinan sudah sekarang kita lihat budayanya Budaya organisasi Gagasan tentang budaya organisasi ini telah ada sudah lama Dan sudah bertahun-tahun Dalam bahasa sehari-hari budaya organisasi adalah apa yang dijelaskan ketika seorang menjawab pertanyaan Seperti begini Bagaimana rasanya bekerja di sini Lebih formalnya budaya organisasi dapat didefinisikan seperti ini juga Coba lihat Pola nilai dan keyakinan bersama Yang membantu individu-individu dalam memahami fungsi organisasi Sehingga memberikan norma perilaku kepada mereka di dalam organisasi Jadi pada dasarnya budaya organisasi ini tersusun dari nilai-nilai bersama yang diakui secara luas dan dipegang secara kuat Nilai-nilai tersebut tercermin dari pola individu dan perilaku interpersonal termasuk perilaku para pemimpin bisnis Yang diungkapkan dalam norma, simbol, ritual, dan sistem formal organisasi tersebut Kehadiran budaya organisasi yang konsumen sentris Membuat pengenalan terhadap strategi CRM menjadi tidak begitu mengkhawatirkan bagi orang-orang di perusahaan Banyak juga perusahaan yang mengklaim dirinya sebagai perusahaan yang konsumen sentris Tetapi sebenarnya hanya sedikit sekali yang seperti itu Banyak juga perusahaan yang mengklaim dirinya itu sudah menggunakan konsumen sentris Perusahaan konsumen sentris akan mengerakkan sumber daya dan dikelola sedemikian rupa agar bisa memahami dan memenuhi tuntutan dari pelanggan Biasanya hal ini akan melibatkan banyak atribut yang juga menjadi karakteristik penerapan CRM sebagai berikut Satu, mengidentifikasi pelanggan mana yang akan dilayani Dua, memahami tuntutan pelanggan saat ini dan di masa akan datang Tiga, memperoleh dan berbagi pengetahuan tentang pelanggan di seluruh perusahaan Empat, mengukur hasil pelanggan yakni kepuasan, perawatan, niat membeli di masa datang Perilaku, memberikan rujukan, presentasi atau total transaksi keuangan yang dilakukan pelanggan Yang kelima, merancang produk dan jasa yang memenuhi tuntutan pelanggan secara lebih baik daripada pesaing Dan yang keenam, menguasai dan mempergunakan sumber daya yang menciptakan produk dan jasa yang dapat memuaskan pelanggan Yang ketujuh, mengembangkan strategi proses dan struktur yang memungkinkan perusahaan untuk memenuhi tuntutan pelanggan Kita lanjutkan di kondisi pendukung yang kedua Data dan teknologi informasi Kondisi utama yang kedua ini mendukung penerapan CRM adalah data dan teknologi informasi Teknologi informasi dibahas secara khusus nanti di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya Definisi dari CRM menekankan pentingnya data pelanggan yang berkualitas Penguasaan, penyimpanan, peningkatan, perawatan, pendistribusian, dan penggunaan informasi pelanggan Merupakan elemen yang sangat penting sekali bagi strategi customer relationship management atau management hubungan pelanggan Persyaratan data untuk strategi CRM ini ditentukan oleh keputusan dan kegiatan yang dibuat dan dilakukan dalam kelima tahapan utama rantai nilai CRM yang sudah dibahas tadi Tugas pada tahap analisis portfolio pelanggan adalah mengidentifikasi pelanggan-pelanggan yang akan dilayani di masa mendatang Pelanggan-pelanggan ini pelanggan potensial termasuk mereka yang sangat menguntungkan di masa yang akan datang Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan selama analisis portfolio pelanggan Satu, identifikasi pelanggan yang ada dan calon pelanggan pada tingkat individu atau segmen Yang kedua, melacak biaya dan pendapatan secara historis pada masing-masing segmen atau individu Upaya tersebut akan memberi tahu beberapa seberapa menguntungkan masing-masing pelanggan selama ini Yang ketiga, prediksi biaya di masa mendatang dilakukan untuk mempertahankan dan mengembangkan Dan nilai pelanggan yang ada Yang keempat, prediksi biaya di masa mendatang dilakukan untuk memenangkan dan mempertahankan pelanggan baru Sedangkan yang kelima, estimasi margin atau penjualan kotor dari pelanggan ini di masa mendatang Kegiatan-kegiatan ini membutuhkan banyak sekali data tentang pasar, pelanggan, pesaing, dan proses internal Contohnya, bagaimana kami dan para pesaing kami melakukan segmentasi pasar Adakah cara lain untuk melakukan segmentasi pasar? Segmen mana yang sedang tumbuh dan mana yang sedang jatuh? Apalagi, beberapakah margin kotor daripada penjualan-penjualan ini Sedangkan pada tahap keintiman dengan pelanggan Dari rantai nilai CRM ini Tugasnya adalah mendapatkan data pelanggan yang telah dipilih Sehingga membantu perusahaan untuk membangun hubungan yang lebih erat dan lebih lama dengan mereka Siapa yang berperan dalam proses pembelian Siapa yang mengidentifikasi kebutuhan Siapa yang menjadi penentu Siapa yang memutuskan Siapa yang membeli Siapa yang menggunakan produk Apakah ada yang bertindak sebagai penjaga pintu Mengawasi volume dan sumber informasi yang menjangkau para pembuat keputusan Apa saja rincian data kontak Misalnya, nama, alamat, nomor telepon, nomor faxmail Apa lagi, alamat email, nomor WA, dan lain sebagainya Mengapa mereka membeli dari kita Seperti apa catatan pembelian pelanggan Saluran komunikasi apa yang dipilih untuk penjualan dan pelayanan Apakah bertatap muka secara langsung lewat telpon atau layanan mandiri berbasis website Bagian mana dari proporsi nilai Yang dinilai paling tinggi dan paling rendah oleh pelanggan Seberapa puaskah pelanggan Seberapa besar kemungkinan pelanggan mau merekomendasikan orang lain kepada kita Bagaimana pelanggan menggunakan produk-produk kita Nah ini dia data-data dan teknologi yang kita gunakan Harus benar-benar tepat sasaran Datanya harus valid, benar Dan teknologi yang kita gunakan untuk mendukung ini Ya jelas harus benar-benar realita teknologi terkini Tercepat dan mampu untuk mengatasi the big data ini Kita masuk lagi ke kondisi pendukung yang ketiga adalah sumber daya manusia SDM ini merupakan kondisi pendukung ketiga untuk keberhasilan penerapan CRM Banyak komentar meyakini bahwa SDM adalah elemen yang paling penting Pada kinerja strategi CRM Mengapa 1. SDM mengembangkan strategi CRM 2. SDM memilih solusi teknologi informasi 3. SDM menerapkan dan menggunakan solusi TI 4. SDM lintas fungsi saling berkoordinasi satu sama lain untuk menjalankan CRM ini 5. SDM membuat dan menyimpan database pelanggan 6. SDM merancang proses pemasaran, penjualan, dan pelayanan 6. SDM memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kepuasan dan perawatan pelanggan ketika mereka berinteraksi dengan pelanggan 6. SDM tidak menginginkan customer relationship management ini berfungsi Maka proyek CRM pasti akan Oleh karena itu Maka ada 3 bentuk CRM yang kita pelajari dan harus digunakan seperti penjelasan-penjelasan terdahulu Yakni strategis, operasional, dan analitis Maka sangat penting agar para jawara, para pimpin, dan para pembuat keputusan decision maker CRM Dialokasikan pada tingkatan yang berbeda di organisasi CRM strategis perlu dijagokan pada tingkat CEO Chief Executive Officer CRM operasional perlu dijagokan pada tingkat manajemen fungsional senior Contohnya Chief Marketing Officer Chief Marketing Officer Dan Direktur Penjualan CRM Analitis perlu dijagokan pada level-level di bawahnya Secara umum, jawara-jawara atau penggawah atau pekerja CRM Cenderung berada di dalam fungsi pemasaran penjualan dan pelayanan Karena sebagian besar menyangkut persoalan hubungan pelanggan yang paling banyak dituju Jika orang-orang dari TI dijagokan dalam CRM Maka akan menjadi bahaya bahwa CRM tersebut akan tampak seolah-olah khusus untuk penerapan IT saja Potensi manfaat bisnis dari CRM memungkinkan tidak akan tercapai Keterampilan, pengetahuan, dan sikap seseorang yang diperlukan untuk keberhasilan kinerja CRM Mungkin perlu diperiksa kembali dan ditingkatkan Pemeriksaan dan peningkatan akan bervariasi sesuai dengan tingkat penerapan CRM strategis, operasional, atau analitis Banyak proyek CRM analitis yang melibatkan percobaan dengan berbagai tawaran ke subset pelanggan Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan meliputi bagaimana membuat segmentasi pelanggan Merancang percobaan dan memenuhi data percobaan menggunakan prosedur statistik SDM perusahaan mungkin perlu dilatih dalam kompetensi ini serta kompetensi lainnya Yang kelima, maaf Yang kelima, proses Proses ini adalah kondisi pendukung keempat bagi penyampaian CRM Proses adalah cara di mana segala sesuatu dilakukan oleh perusahaan Dari perspektif CRM, proses perlu dirancang dan dioperasikan sehingga mereka ini berkontribusi bagi penciptaan nilai Atau setidaknya tidak merusak nilai yang telah diciptakan bagi pelanggan Kondisi tersebut mengimplementasi efisiensi atau biayanya rendah maupun efektivitas atau penyampaian hasil yang diinginkan Proses ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori Yakni vertikal dan horizontal Front office dan back office Primer dan sekunder Proses vertikal adalah proses yang seluruhnya terletak di dalam fungsi bisnis Sebagai contoh, proses penguasaan pelanggan bisa berada seluruhnya di Departemen Pemasaran Proses horizontal bersifat lintas fungsional Proses pengembangan produk baru dapat meliputi kelompok penjualan, pemasaran, keuangan, penelitian, dan pengembangan Dan proses front office atau front state adalah proses-proses yang berhadapan dengan pelanggan Contohnya proses manajemen keluhan Proses back office atau back state adalah proses yang tersembunyi ada di belakang dari pelanggan Contohnya proses pengadaan Banyak sekali proses yang menggunakan front office dan back office Contohnya proses pemenuhan pesanan Bagian pelayanan pemesanan dari proses tersebut ada pada front office Bagian penjatualan produksi ada pada back office Tadi saya sempat sebutkan ada proses primer dan proses sekunder Nah proses primer memberikan dampak yang besar bagi biaya dan pendataan perusahaan Proses logistik di organisasi kurir dan pengambilan paket Sampai pemindahan paket dan pengiriman paket menempati sampai 90% dari basis biaya dalam bisnis ini Pelanggan mungkin memiliki perspektif yang berbeda tentang hal yang diprioritaskan Pelanggan biasanya tidak begitu peduli tentang proses back office yang mereka pedulikan Jika hanya proses yang mereka hadapi dalam industri asuransi Proses seperti ini merupakan proses klaim Proses pembaruan polis dan proses pembelian polis baru Sementara itu dalam proses bisnis kurir Proses tersebut merupakan proses pengambilan, pengiriman, dan pelacakan Proses sekunder mempunyai dampak biaya dan pendapatan yang kecil CRM strategis bertujuan untuk membangun sebuah organisasi yang dirancang Untuk menciptakan dan menyampaikan nilai pelanggan secara konsisten Dan lebih baik daripada pesaing Kemudian untuk CRM operasional Otomatisasi proses penjualan, pemasaran, dan pelayanan perusahaan Itu dilakukan di CRM operasional CRM analitis Merupakan Menerapkan sejumlah proses termasuk proses pembuatan profil pelanggan Proses manajemen peluang Dan proses manajemen kempanye Jadi itu Saya rasa bahwa Akhirnya kita sampai pada titik akhir Dan Sudah selesai Ada empat kondisi pendukung dari rantai nilai CRM Sekian dan terima kasih Selamat menikmati